Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'at Ada pertanyaan dari Bapak Marin di Rokan Hilir Riau Disidangkan pada hari Jumat 11 Rabiul Akhir 1434 di Jeriah Bertepatan dengan 22 Februari 2013 Pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau bertanya Pak Ustaz Di tempat kami ada suatu kegiatan keagamaan yang dinamakan dengan suluk Yang pelaksanaannya dilakukan di Munosyah Semacam surau Tata cara pelaksanaannya sama seperti tikaf Yaitu zikir, doa, dan amalan-amalan Mempelajari kajian dan juga ilmu-ilmu tentang kebesaran Allah SWT Yang jelas kesemuanya adalah tentang ketakwaan kepada Allah SWT Pemimpin pelaksanaan suluk tersebut Dibimbing oleh seorang guru Yang berfaham naksaban dia Yaitu tarekat yang mendalami ilmu tasawuf Menurut penilaian masyarakat pada umumnya Tiada sedikitpun terlihat keburukan-keburukan yang ada pada akhlak mereka Baik pada murid-murid Apalagi pada gurunya Semuanya mencerminkan ketakwaan kepada Allah SWT Sebab dalam soal ibadah Mereka sangat taat dan tekun Baik ibadah sunnah Apalagi ibadah wajib Seperti solat, lima waktu, dan ibadah-ibadah lainnya Dulu saya pernah berkomunikasi sama guru tersebut Yaitu mengantarkan ibu saya ke Munasyah Dimana beliau mengajar atau bersuluk Karena kalau perempuan yang bersuluk Harus ada pihak keluarga laki-laki yang mengantarkannya Pada waktu itu ayah saya berhalangan kurang sehat badan Sewaktu akad mengizini Ibu saya untuk menjadi murid atau jamaahnya Dengan kata lain Yaitu harus direstui oleh pihak keluarga Untuk menjadi murid atau jamaahnya Sewaktu berkomunikasi dengannya Saya merasa nyaman dengan ucapannya Karena dalam berkata sangat sopan Lembut Sopan dan tidak ada rasa sombong Rasa angkuh atau rasa hebat Pokoknya kalau berhadapan sama guru tersebut Kita merasa nyaman dan damai Tapi mengapa ada aliran tertentu Yang memfonis kegiatan tersebut dengan bid'ah Yang mau saya tanyakan Satu Apakah betul kegiatan tersebut termasuk dalam golongan bid'ah Yang kedua Apakah kegiatan tersebut bisa disamakan dengan iktikaf Ataupun cuma beda nama tapi sama tata caranya Yang ketiga Apakah iktikaf harus pelaksanaannya di masjid Mohon penjelasannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawaban Terima kasih atas pertanyaan yang Bapak ajukan Sebelum menjawab pertanyaan tersebut Perlu terlebih dahulu difahami Tiga poin pembahasan dalam pertanyaan yang Bapak ajukan Yaitu bid'ah Etikaf Dan kegiatan suluk itu sendiri Pengertian bid'ah Perkaitan bid'ah berasal dari akar Arab Bada'ah Yang menunjukkan arti penciptaan suatu karya kreatif dan orisinal Tanpa adanya contoh sebelumnya Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 117 Dan Al-An'am Ayat 101 Allah SWT berfirman Yang berarti bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi Dengan tiada contoh terlebih dahulu Pengertian harfiah dari kata bid'ah ini Sangat erat hubungannya dengan pengertian terminologi Dalam agama Islam Karena bid'ah itu esensinya adalah Setiap amal ibadah yang dibuat Tanpa adanya dalil dalam syarak Atau contoh dari Rasulullah SAW Yang membenarkannya Secara teknis Praulama mendefinisikan bid'ah Sebagai satu cara Mengamalkan agama Yang dibuat-buat dan menyerupai Kehidupan syarak Dan mempraktikannya Dimaksudkan untuk ibadah Kepada Allah SWT Al-Ittisam Jadi Menurut definisi ini Unsur-unsur bid'ah Adalah satu Adanya praktik yang diadakan kemudian Dan menyerupai Ajaran agama Yang kedua Praktik tersebut Dimaksudkan sebagai bagian dari Ritual peribadatan kepada Allah Lebih lanjut Perlu ditegaskan bahwa Bid'ah itu tidak hanya Meliputi praktik yang berupa Perbuatan Tetapi juga sikap Tidak berbuat Yang disebut Bid'ah Tarkiyah Yaitu meninggalkan Suatu yang diperintahkan Oleh agama Baik yang sunnah Maupun yang wajib Dengan anggapan bahwa Meninggalkan itu adalah agama Seperti Ajaran bahwa Seorang soleh Yang telah mencapai tingkat hakikat Tidak perlu lagi Mengerjakan Taklif syariah Karena syariah itu Hanyalah kulit belaka Sementara orang tersebut Telah mencapai Inti agama Yaitu hakikat Tetapi Orang yang meninggalkan Perintah agama Bukan karena Meninggalkan itu Dipandang sebagai agama Melainkan Semata-mata Karena malas Atau lelai Atau juga Karena tidak percaya Kepada agama Tidak disebut bid'ah Melainkan maksiat Pelanggaran bid'ah Itu tercakup Dalam sejumlah hadis Nabi Muhammad S.A.W Antara lain hadis Riwat Muslim Dari Ibnu Majah Dari Jabir Bin Abdillah Amma Ba'du Fa'ina khairul hadis Amma Ba'du Fa'ina khairul hadis Kitabullah Wa khairul hadis Hadis Muhammadin Wa syarul umur Muhdasa Tuhah Wa kullu bid'atin Dolalah Artinya Adapun Selanjutnya Sesungguhnya Sebaik-baik Berita adalah Kitabullah Dan sebaik-baik Petunjuk adalah Petunjuk Muhammad Dan seburuk-buruk Perkara adalah Yang dibuat-buat Dan setabid'ah Adalah sesat Dari apa yang dikemukakan Di atas Tampak beberapa hal Sebagai berikut Satu Bid'ah adalah Suatu cara Mengamalkan agama Yang tidak Berdasarkan Tuntunan Rasulullah S.A.W Dan yang oleh Pelakunya Dianggap sebagai Bagian dari agama Dan dengan demikian Yang merupakan Lawan dari sunnah Yang kedua Bid'ah hanya ada Sepanjang Menyangkut hal-hal Yang berkaitan Dengan agama Yaitu Akidah Dan ibadah Dan tidak menyangkut Urusan duniawi Yang bersifat Makulul makna Pengertian Iktikaf Adapun Iktikaf Menurut bahasa Artinya Berdiam diri Dan menetap Dalam suatu Dalam sesuatu Sedang Pengertian Iktikaf Menurut istilah Di kalangan Para ulama Terdapat Perbedaan Al-Hanafiyah Berpendapat Bahwa Iktikaf adalah Berdiam diri Di masjid Yang biasa Dipakai untuk Melakukan Salat berjamaah Dan menurut Al-Syafi'iyah Ulama Al-Syafi'i Iktikaf artinya Berdiam diri Di masjid Dengan Melaksanakan Amalan-amalan Tertentu Dengan Mengingatkan Allah Majestar Jid Dalam buku Tuntunan Ramadan Menjelaskan Iktikaf adalah Aktivitas Berdiam diri Di masjid Dalam Satu tempo Tertentu Dengan Melakukan Amalan-amalan Atau Ibadah-ibadah Tertentu Untuk Mengharapkan Ridha Allah Mengenai Tempat Pelaksanaan Iktikaf Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 187 Dijelaskan Bahwa Iktikaf Dilaksanakan Di masjid Sumatim Musyam Ilal-Lail Walatubashiruhunna Waantum Akifuna Filmasajid Tilkah Hududullah Falatakrabuha Kazalika Yubaynullahu Ayatihi Linnasi La'allahum Yattakun Kemudian Sempurnakanlah Puasa itu Sampai Datang Malam Tetapi Janganlah Kamu Campuri Mereka Sedang Kamu Beriktikaf Dalam Masjid Itulah Larahan Allah Maka Jangan Kamu Mendekatinya Demikianlah Allah Menerangkan Ayat-ayatnya Kepada Manusia Supaya Mereka Bertakwa Di kalangan Para ulama Ada Perbedaan Pendapat Tentang Masjid Yang Dapat Digunakan Untuk Pelaksanaan Iktikaf Apakah Masjid Jami' Atau Masjid Lainnya Sebagian Berpendapat Bahwa Masjid Yang Dapat Dipakai Untuk Pelaksanaan Iktikaf Adalah Masjid Yang Memiliki Imam Dan Muazzin Khusus Baik Masjid Tersebut Digunakan Untuk Pelaksanaan Surat Lima Waktu Atau Tidak Hal 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 Sebagaimana Dipegang Oleh Al-Hanafiyah Sedangkan Pendapat Yang Lain Mengatakan Bahwa Iktikaf Hanya Dapat Dilaksanakan Di Masjid Yang Biasa Dipakai Untuk Melaksanakan Surat Jamaah Pendapat Ini Dipegang Oleh Al-Hanabilah Menurut Kami Masjid Yang Dapat Dipakai Untuk Melaksanakan Iktikaf Sangat Diutamakan Di Masjid Jamiah Yaitu Masjid Yang Biasa Digunakan Untuk Melaksanakan Sholat Jumat Dan Tidak Mengapa Iktikaf Dilaksanakan Di Masjid Biasa Pengertian Suluk Tarekat Nasabandiyah Adalah Tarekat Yang Mengajarkan Pemahaman Tentang Hakikat Dan Tasawuf Tarekat Ini Sesungguhnya Telah Ada Sejak Dulu Dan Konon Lahir Di Daerah Bukhoro Penyebarannya Cukup pesat Dan Luas Termasuk Ke Negara Negara Asia Tenggara Khusus Di Indonesia Tarekat Ini Menjadi Cukup Terkenal Karena Seringnya Mereka Berbeda Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal Dengan Beberapa Pihak Mengenai Suluk Sendiri Sejauh Penelusuran Kami Dari Berbagai Sumber Ditemukan Beberapa Fakta Yang Perlu Diketahui Dan Menjadi Catatan Disini Pertama Suluk Menurut Tarekat Nasabandiyah Selain Seperti Yang Dijelaskan Bapak Dalam Pertanyaan Di Atas Merupakan Suatu Kegiatan Yang Biasa Dilakukan Oleh Tarekat Tersebut Dua Kali Dalam Setahun Pada Bulan Rabiul Awal Dan Ramadan Kegiatan Ini Berlangsung Beberapa Hari Mulai Siang Dan Malam Dengan Tujuan Pembersihan Diri Dan Pendekatan Kepada Allah Yang Kedua Seorang Yang Mau Mengikuti Kegiatan Suluk Ini Sebelumnya Harus Mau Dibaiat Agar Berjanji Mau Mengikuti Segala Aturan Yang Ada Dalam Tarekat Tersebut Berdasarkan Penjelasan Penjelasan Di Atas Kegiatan Suluk Seperti Yang Bapak Tanyakan Meskipun Sekilas Hampir Mirip Dengan Etikaf Tidak Serta Merta Dapat Disamakan Secara Mutlak Dengannya Karena Antara Keduanya Terdapat Beberapa Perbedaan Yang Cukup Fundamental Dalam Etikaf Tidak Ada Waktu-Waktu Khususus Dan Bacaan Bacaan Khususus Yang Harus Dibaca Berbeda Dengan Kegiatan Suluk Yang Mensyaratkan Pelaksanaannya Pada Bulan Rabiul Awal Dan Ramadan Selain itu Ketika Seseorang Akan Melaksanakan Etikaf Tidak Perlu Mengadakan Baikat Dengan Siapapun Dan Apabila Dia Adalah Seorang Perempuan Maka Tidak Perlu Diantar Oleh Pihak Keluarga Atau Suaminya Oleh Karena Itu Saran Kami Untuk Lebih Menjaga Akidah Dan Ibadah Kita Dari Hal-hal Yang Dapat Mengotorinya Maka Kita Amalkan Saja Amalan Yang Sudah Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kita Tinggalkan Amalan Atau Kegiatan Yang Tidak Jelas Atau Bahkan Tidak Ada Tuntunannya Untuk Pertanyaan Bapak Yang Terakhir Maka Seperti Penjelasan Yang Kami Peparkan Etikaf Bisa Dilaksanakan Di Masjid Jamiak Ataupun Di Masjid Biasa Termasuk Surau Sumber Menjelas Surau Muhammadiyah Nomor 9 Tahun 2013 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Burau Wilua Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Terima kasih.